Dan kita beralih pemirsa ke informasi selanjutnya. Di segmen ini kami juga akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami dari sejumlah Biro. Namun terlebih dahulu kami sampaikan informasi dari Bone. Langsung saja kita saparkan Firda Jumardi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Firda, silahkan dengan kabar pilihan dari wilayah Anda. Ya, air bumi dan juga pemirsa dari Biro Makassar terdapat berinformasi. Yang pertama dari Bone, Sulawesi Selatan, kemudian yang kedua dari Mamuju, Sulawesi Barat. Informasi pertama, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa istilah Indonesia atau PMII melakukan aksi unjuk rasa di depan Polres Bone. Aksi unjuk rasa merupakan buntut dari kasus peraniayaan terjaga dari Komisariat Iaian Bone. Dia cara pelantikan pemerus HMI. Pada 4 Oktober kemarin. Maswa meminta pihak kepolisian untuk menangkap para pelaku penganyayaan yang menimpa kadernya. Perakilan maswa diterima oleh Wakapolres Bone. Ratusan mahasiswa ini diterima di depan Polres oleh Wakapolres Bone Kompol Sarifudye. Ketua PMII Cabang Boni mengatakan, kecewa karena pelaku penganyayaan belum ditangkap politik. Diterima oleh Wakapol di kantor ULP Pemkap Mamuju karena diduga melakukan korupsi yaitu korupsi kapal didilas perhubungan dengan merugikan negara sebesar 1,5 miliar rupiah Aksi pengelidahan di kantor ULP Pemkap Mamuju berlangsung hingga 3 jam Dalam pengelidahan tersebut penyidik mengamankan 3 unit komputer dalam sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan kasus korupsi pengadaan kapal Kasus korupsi pengadaan kapal proyek Dinas Perhubungan Pemkap Mamuju anggaran 2017 lalu merugikan keuangan negara sebesar 1,5 miliar rupiah Saat ini sudah ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka 2 tersangka sudah ditahan sementara 4 tersangka lainnya masih belum ditahan oleh penyidik terima kasih dari Biro Makassar, kembali ke studio. Baik, terima kasih Firda Jumar di atas informasi Anda langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.